Intro Gubernur selaku Ketua Tim Satgas COVID-19 Kalimantan Timur diminta buka-bukaan mengenai biaya yang sudah diserap menghadapi pandemi COVID-19. Masalahnya muncul isu-isu negatif di masyarakat. Pasien dan jenajah COVID dibisniskan karena ada anggarannya. Berikut informasinya. Sudah 7 bulan anggaran refocusing bergulir, namun para wakil rakyat di DPRD Kalim mengakui tidak mengetahui bagaimana realisasi anggaran dijalankan mitranya di pemerintahan Provinsi Kalim. Padahal anggaran COVID disetujui sebesar 534 miliar. Para wakil rakyat mengakui sering ditanya oleh warga kapan dana bantuan langsung tunai dari Pemprov Kalim disalurkan. Kenapa warga terdampak di kabupaten kota belum menerima bantuan Pemprov? Lantaran itu, menurut anggota DPRD Kalim dari Partai Golkar, Ninya Listiono, pemerintah Provinsi Kalim tidak boleh berdiam diri saja. Pemprov Kalim harus mengkomunikasikan masalah pembiayaan ini agar tidak berkembang. Bicaranya kalau bicara kesehatannya maka pemerintah sudah memiliki anggaran ya. Cuma sekarang kan penyerapannya aja hari ini saya belum dapat laporannya. Karena beberapa waktu lalu saya juga minta untuk pemerintah untuk segera, untuk segera dapat memberikan report terkait apa namanya penyirapan anggaran. Itu yang pertama. Kedua, saya juga minta pemerintah untuk segera mengumumkan kepada kita, kepada masyarakat, berapa sih sebenarnya biaya untuk penanganan pasien COVID. Sehingga averagenya kita bisa hitung. Misalnya harga tertinggi dan terendahnya kan sudah ada nih. Masa kita kalah dengan Menteri Pusat? Menteri Pusat hari ini sudah mengeluarkan kebijakan maksimal swap itu harganya adalah Rp. 900. Kan begitu? Nah, saya juga minta pemerintah provinsi ini bisa juga memberikan informasi kepada masyarakat. Sebenarnya untuk penanganan pasien COVID itu berapa sih? Terendahnya seperti apa? Tertingginya seperti apa? Selain soal bantuan langsung tunai, DPRD Kaltim juga menerima pertanyaan dari konstituen mengenai anggaran biaya bagi setiap pasien dan jenajah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Seolah-olah masyarakat menuduh rumah sakit maupun tenaga medis membisniskan pasien dan jenajah COVID-19. Juga isu-isu di masyarakat yang berkembang bahwa ada isu-isu bahwa tim biaya-biaya yang diluarkan itu sampai penguburan itu besar. Nah, ini kan kita tidak boleh seujurnya. Teman-teman dari tenaga medis sudah kerja capek-capek, resikonya luar biasa. Tapi kemudian ada tuduhan-tuduhan yang mungkin akhirnya menjadi isu, lebih baik pemerintah segera dibuka. Pemprov Kaltim beberapa waktu lalu mengakui rendahnya serapan bantuan untuk warga terdampak COVID karena kehati-hatian terhadap data penerima. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami. www.kaltim.tv, channel Youtube dan Fanpack Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahmah bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan.